Pena Wasiat Jelit 33. Pek BWS segera manggut-manggut. EHM, betul, mereka tak akan memandang tinggi kemampuan kita katanya. Justru makin rendah pihak musluh menilai kemampuan kita, berarti kesempatan kita untuk berhasil semakin besar lagi. Tapi bagaimana pula caranya untuk bekerja sama dengan pihak Kekpang serta Pekau? Tentang soal ini harus dirundingkan dahulu dengan Tan Tiang Lo, minta kepadanya untuk mengirim seorang murid yang cekatan untuk memberi perlindungan secara diam-diam, lebih baik lagi kalau kita bisa menjanjikan suatu care rahasia untuk saling mengadakan kontak, sehingga bila mana diperlukan kita bisa langsung berhubungan. Bagus care ini memang bisa dilakukan PBM manggut-manggut. Siau Hang Sute, bagaimana pula dengan diriku? Tanya Teng Chuan kemudian. Ciyang Bun Su Heng, terpaksa aku pun harus sedikit menyiksa dirimu. Tak menjadi soal, katakan saja. Dalam kenyataan, kita Bu Hek Bun hanya terdiri dari beberapa orang saja, itu berarti setiap orang harus memikul suatu tanggung jawab yang besar. Aai semoga saja persoalan di sini dapat diselesaikan, kita masih harus berangkat ke Pak Heng untuk mendatangi perguruan KHI, Keng Bun serta menyelesaikan sakit hati Su Hu, mengenai rencana yang lebih seksama telah Siau Tepersiapkan harap Susok dan Ciyang Bun Su Heng bersedia memberi petunjuk. Teng Chuan manggut-manggut. Baik, katakanlah. Dewasa ini pihak K, Pang dan P.I.K. sudah mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Paling tidak mereka sudah tahu bahwa Bu Hek Bun telah membayar suatu pengorbanan yang maha besar bagi umat persilatan di dunia ini sebab yang akan dihadapi pibak lawan bukanlah Bu Hek Bun kita sebaliknya kita hanya merupakan perguruan pertama yang menjadi korbannya. Tentang soal ini, apakah Tanti yang lo sudah tahu sudah tahu? Siau Hong, coba katakan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Bu Hek Bun sendiri untuk melindungi keselamatan Subo serta Ritki Sute kata Teng Chuan. Menurut pendapat Siau terlebih baik semua anggota Bu Hek Bun turun tangan bersama dan berjalan bersama pula. Tapi bagaimana caranya untuk berjalan bersama? Seandainya terjadi suatu gerakan yang mencurigakan, kita boleh segera menyembunyikan diri sebagai penyergap gelap, sedangkan Seng Susok dan Subo serta Ritki Sute berada bersama, kemudian ditambah lagi dengan Lik HOO, UIBWS serta Ang Botan yang melindungi dari depan dan belakang, aku rasa pertahanan semacam ini sudah terhitung cukup lumayan. Maksudmu, kau dan aku bertindak sebagai pembantu di mana perlu kata Teng Chuan. Tepat sekali cu Siau Hong manggut-manggut. Siau Hong, aku rasa posisi semacam ini memang cukup baik, tapi bagaimana caranya untuk dilakukan? Dengan suara rendah cu Siau Hong segera membeber rencana yang telah diaturnya itu. Selesai mendengar rencana tersebut, Pek, BWM maupun Teng Chuan sekalian diam-diam mengangguk memuji. Baru saja beberapa orang itu selesai berunding, Tanti Yang Kim telah muncul dengan langkah tergesa-gesa, serunya kemudian. Oh oh, rupanya kalian semua berada di sini. Ada apa? Ada sesuatu persoalan yang amat penting selah Pek, BWM dengan cepat. Barusan lo Pangcu memberitahukan dua hal kepadaku. Soal apa? Tanti Yang Kim segera mengalihkan sorot matanya ke wajah cu Siau Hong, kemudian katanya. Di dalam persoalan ini, terpaksa dia harus merepotkan Siau Hong sejenak. Merepotkan Siau Hong sejenak seru Pek, BWM tercengang, sebenarnya apa yang telah terjadi? Barusan perkumpulan kami mendapat sebuah berita yang mengatakan ada sebuah kereta yang megah memasuki kota Siangyang. Oh oh oh, siapa yang berada di dalam kereta itu tanya Pek, BWM. Dalam kereta itu duduk seorang nona, sedang kusirnya adalah seorang perempuan tua, Pek Hong segera berkerut kening, katanya kemudian. Lo Chiang Pua apa hubungannya antara kereta itu dengan Siau Hong? Setelah memasuki kota Siangyang, sepanjang jalan nona itu telah melukai 12 orang. Siapa saja yang dilukai tanya Pek, BWM. Tentu saja anggota perkumpulan kami sudah mati semua? Belum. Mereka semua hanya dihajar oleh semacam benda yang kecil, sekarang hingga jalan darahnya terluka. Maksudmu ilmu tulip Tsu Hiat Sinkang, biji kacang hijau menghajar jalan darah. Yee aa, sebangsa kepandayan itulah, kini pihak kami telah mengutus 4 orang jago untuk melakukan penghadangan. Dan Siau Hong diharapkan turut serta kembali Pek, BWM menyela. Sebenarnya aku yang hendak pergi, tapi Pangcu kami berharap Siau Hong yang bisa turut serta dalam operasi kali ini. Pek, Hang segera menghembuskan napas panjang. Tan Chiang Pua, mengapa harus Siau Hong yang turut serta di dalam operasi kali ini tanyanya? Soal ini aku sendiri pun kurang jelas, lo Pangcu yang mengucapkan permintaan tersebut. Kalau toh lo Pangcu yang berkata demikian, aku rasa ia pasti mempunyai suata alasan tertentu setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Lo Chiang Pua, apakah hanya Siau Hong seorang diri selain Sinjut dan Kuimeh, masih ada dua orang jago? Dari perkumpulan Kek Pang semuanya anak muda benar. Maksud lo Pangcu? Dia orang tua hanya berpesan demikian, tapi tidak menerangkan apa alasannya. Oh oh oh. Dia lantas berpaling dan memandang sekejap ke arah Siau Hong, kemudian lanjutnya, Siau Hong, apapula pendapatmu sendiri? Bo Ampua tidak mempunyai pendapat apa-apa, kalau toh lo Pangcu yang berpesan demikian, aku rasa sudah sewajarnya bila aku segera berangkat sekarang juga. Tan Tiang Kim segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Teng Chuan, kemudian katanya, bagaimana menurut pendapat yang bunjin? Lo Pangcu berpesan demikian, tentu saja ia pergi untuk memenuhinya, Siau Hong, pergilah sejenak. Siau Hong segera bangkit berdiri, lalu katanya, Tan Tiang Pua, dimanakah orang-orang Kek Pang yang ditugaskan dalam operasi kali ini? Mereka telah mempersiapkan diri dan kini sedang menunggu di depan gerbang. Siau Hong segera menjurah kepada Pek Hang, kemudian katanya, Siau Hong mohon diri lebih dulu. Kemudian sambil membalikan badannya dia keluar dari ruangan tersebut. Pek Hang tidak meninggalkan pesan apa-apa, dia hanya mengawasi bayangan punggung Cu Siau Hong yang berlalu dengan wajah termangu. Tan Tiang Ki menghela nafas panjang, katanya kemudian. Saudara Pek, Tan Tiang Bun Jin sesungguhnya anggota Kek Pang yang berada di kota Siang Yang ini tak sedikit jumlahnya tapi Lopangcu justru meminta Siau Hong yang turun tangan sendiri. Dalam hal ini aku si pengemis tua benar-benar tidak habis mengerti, bahkan tidak diketahui di manakah letak alasannya. Lopangcu mempunyai kecerdasan yang luar biasa, dengan pengalaman yang matang semua tindak tanduk nefa tak mungkin bisa diterka oleh kita sekalian. Aku rasa dia berbuat begitu pasti mempunyai tujuan tertentu. Tan Tiang Pua, bolehkah kami mengirim orang untuk membantu Siau Hong bila mana diperlukan tanya Pek Hang? Aku rasa tidak perlu, agaknya Lopangcu sudah mempunyai persiapan yang matang tentang hal ini. Kalau memang begitu bagus sekali, kita pun tak usah menghawatirkannya lagi. Ucapan itu mempunyai arti ganda, yakni Cus Siau Hong telah diserahan kepada mereka, Seandainya terjadi apa-apa, maka pihak Kei Panglah yang akan bertanggung jawab. Tan Tiang Kim adalah seorang jago kawakan yang berpengalaman, sudah barang tentu ia memahami apa yang dimaksudkan oleh Pek Hang. Tapi sebagai jago kawakan pun dia mempunyai kera kerja yang kawakan pula sekalipun memahami namun lagaknya seakan-akan tak tahu, malah sambil tertawa katanya kepada Pek BWE. Saudara Pek, malam itu Lopangcu dan Siau Hong telah keluar bersama. Benar sahut Pek BWE sambil manggut-manggut. Dia mengerti, walaupun di luaran Tan Tiang Kim bertanya kepadanya, dalam kenyataan dia hendak memberitahukan kepada Pek Hang, agar Pek Hang tahu bahwa di antara Cus Siau Hong dengan Lopangcu sebenarnya sudah mempunyai suatu ikatan hubungan yang ngerat, dia sebagai orang luar tentu saja tidak memahami duduk persoalan yang sesungguhnya, jadi dia pun tak usah khawatir apa-apa. Bukankah Lopangcu dan Cus Siau Hiap telah berbicara 4 metu sampai lama sekali kembali Tan Tiang Kim bertanya? Benar, benar mereka berdua tampaknya amat cocok satu sama lainnya, pembicaraan telah dilangsungkan amat akrab. Pek Hang yang mendengar perkataan menjadi tertegun, kemudian serunya dengan cepat, Ayah, mengapa aku tidak mengetahui tentang kejadian ini? Tidak ada pertarungan yang tidak berbahaya, apalagi sepanjang jalan pihak lawan telah merobohkan anggota Kek Hang dengan ilmu tulip Tsu Hoa Tsu Hoa Tsu Hoa, dari sini terbukti kalau musuh adalah seorang jago silat yang memiliki ilmu silat sangat lihai. Sekalipun Tsu Siau Hong memiliki 9 bagian kesempatan untuk berhasil, toh ia masih memiliki satu bagian kemungkinan untuk kalah, itulah sebabnya Tanti Yang Kim berusaha untuk menanamkan semacam kepercayaan dan keyakinan bahwa pemuda itu cukup mampu untuk bertindak tanpa kemungkinan mengalami kekalahan, dengan demikian kera kerja mereka pun bisa jauh lebih luwes tanpa harus dibebani pelbagai pikiran. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, Pek BWS segera berkata sambil tertawa. Ya, mereka memang berbicara dengan akrab sekali sehingga aku sendiri pun dilarang turut mendengarkan, aku juga tak tahu apa yang telah mereka bicarakan di dalam pertemuan tersebut. Kini persoalan telah dibicarakan dengan jelas, bukan hanya Pek Hang saja yang mengerti, malah Teng Chuan yang polos pikirannya pun memahami sepenuhnya. Maka sambil mengangguk Teng Chuan berkata, Maksud lo Ya Chu, di antara Siyao Hang dengan Lo Pang Chu agaknya telah terjalin satu ikatan janji, bukan begitu? Oh oh kalau soal itu sih tak nanti bisa dipahami oleh orang-orang yang berada di luar garis. Kalau memang di antara mereka berdua sudah mengadakan suatu perjanjian, tentu saja persoalan mana merupakan persoalan pribadi mereka berdua sendiri. Tan Tiang Kim segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 betul serunya, kini yang dilakukan Pang Chu kami dengan Siyao Hang bukan cuma tidak diketahui oleh kalian, sekalipun kami pun juga tak ada yang tahu. Teng Chuan tertawa, kembali ia berkata, Padahal para jago Kei Pang berdatangan ke Siang yang tak lain karena persoalan Bu Hek Bun kami, dalam hal ini Bu Hek Bun merasa tak sanggup untuk membayarnya, jangan toh baru seorang Chu Siyao Hang sekalipun meminta kami semua anggota Bu Hek Bun untuk turun tangan bersama pun tak nanti kami akan menolak. Teng Chiang Bun Jin, kerajaan punya hukum, dunia persilatan punya peraturan, kami pihak Kei Pang telah berhutang kepada Bu Hek Bun, setiap anggota Kei Pang dari Lu Pang Chu, para pejabat sampai anggota yang paling rendah memikirkan persoalan ini di hati, boleh dibilang tindakan kami sekarang untuk membalas Budi, bisa juga dikatakan kami sedang berbakti demi umat persilatan, tapi setelah kami melangkah lebih ke dalam, ternyata diketahui bahwa kesemuanya itu bukan tanda petik, lantas karena apa? menolong diri sendiri, apa yang menimpa Bu Hek Bun tak lebih hanya merupakan suatu permulaan saja, untung permulaan tersebut diketahui kita semua dengan cepat. Oh oh oh, Kei Pang mempunyai banyak jago lihai yang berada di sini, tapi Lu Pang Chu tidak mengutus mereka, sebaliknya meminta bantuan dari Chu Xiao Hong, kesemuanya ini menerangkan betapa seriusnya masalah ini, selain membantu Kei Pang sesungguhnya kalian pun sedang membantu segenap umat persilatan yang berada di dunia ini. Setelah dikenakan topi tinggi, kontan saja Teng Chuan serta Pek Hong tak sanggup berkata apa-apa lagi, selain merasa sedih mereka pun merasakan suatu kenyamanan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Bagaimanapun juga PBWE jauh lebih berpengalaman, katanya sambil tertawa. Pengemis tua, perkataanmu memang benar, Lu Pang Chu bisa memandang tinggi Xiao Hong, hal ini merupakan suatu kebanggaan baginya seluruh Bu Hek Bun ikut berbangga akan hal itu, tapi Subo-nya dan Su Heng-nya toh tak bisa dibilang hanya duduk belakang sambil menyaksikan perkembangan dari peristiwa itu. Kalau toh pihak Kei Pang telah mengutus orang untuk memberikan bantuan bila mana perlu, rasanya Bu Hek Bun juga sepantasnya mengirim beberapa orang jagoannya untuk memberikan bantuan. Mendengar ucapun tersebut, Tanti Yang Kim lantas bangkit. Berpikir sampai di situ ia lantas berkata, Yaa, memang sudah, seharusnya berbuat demikian, aku pikir bila kalian ingin mengutus orang, alangkah baiknya jika mereka pun mengubah sedikit wajahnya agar tidak ketahuan lawan. Baik dengan situasi dunia persilatan yang serba kacau sekarang, tampaknya memang lebih baik jangan berkelana dengan wajah yang sesungguhnya. Sebetulnya kami telah mempersiapkan suatu care yang amat baik untuk menghadapi lawan kata Perk Hang. Malah kami ada rencana untuk mengundang Tan Ciam Pua guna merundingkan persoalan ini bersama-sama, tapi setelah ada perkembangan sekarang ini tampaknya rencana kami itu tak perlu dilaksanakan lagi. Rencana apa? Bolehkah dibeberkan dulu kepada aku si pengemis tua? Boleh saja, cuma sekarang belum waktunya, lagi pula rencana ini muncul dari idenya si Yau Hong. Aku rasa lebih baik masalah ini dibicarakan lagi menanti dia sudah pulang dengan selamat. Baiklah ucap Tan Tiang Kim kemudian sambil tertawa getir. Kalian berencana ingin mengutus beberapa orang? Anggota Bu Hek Bun tinggal beberapa orang ini saja, kalau hendak pergi, tentu saja kami akan pergi bersama. Aku rasa hal itu kurang baik cegah Tan Tiang Kim, paling banter hanya dua orang yang boleh turut serta. Biar aku yang pergi seru Teng Chuan cepat. Baik It Ki juga berangkat seru PBE cepat, Si Yau Hong telah menolongmu, sekarang kau pun balas menyumbangkan sedikit tenagamu demi kepentingan Si Yau Hong. Teng Chuan dan Tiong It Ki segera mulai berdandan dan menyaru wajah mereka. Dalam pada itu, ketika Cus Yau Hong tiba di depan pintu gebang, Sin Jut dan Kui Mah telah menanti di depan pintu. Tampaknya persoalan yang terjadi amat serius dan penting, kedua orang anggota Kepang itu telah berdandan menjadi dua orang pelayan. Sin Jut serta Kui Mah memang sesungguhnya berwajah cakap maka setelah berdandan wajah mereka tampak semakin polos dan menarik. Kedua orang itu pun menyoren sebilah pedang di punggungnya. Sambil tertawa Cus Yau Hong berkata, Kenapa kalian berdua telah merubah dandanannya menjadi begini rupa? Kui Mahong pengsegera tertawa pula, sahutnya. Inilah yang dinamakan harimau menempuh seribuli. Makan daging, anjing menempuh seribuli makan najis, bil kami harus dibandingkan dengan Cukong Cu, sudah barang tentu selamanya tak dapat bisa menyusul. Oh oh, apa maksudmu? Sekarang kami adalah pelayan Cukong Cu kata Ong Peng menerangkan, bukankah Kong Cu sudah mempunyai tiga orang dayang? Kini bisa ditambah lagi dengan dua orang pelayan, hal mana pasti akan semakin menjunjung tinggi tingkat kedudukan Kong Cu. Ak-a-ah kejadian semacam ini hanya menurunkan derajat kalian berdua saja, eh-eh-ah, mana yang lain? Mereka sudah berangkat lebih dulu sahutan yang cepat, kini, kita pun harus segera berangkat. Baik, mari kita berjalan sambil berbincang. Padahal kami sendiri pun kurang begitu jelas tentang masalah ini kata Ong Peng, Konon, tugas kita adalah untuk menghadang sebuah kereta kuda, Loh Peng Cu telah berpesan agar segala sesuatunya menurut perkataan Kong Cu. Kami harus bersikap seolah-olah kami memang benar-benar pelayannya Kong Cu. Apakah kalian berdua sudah tahu kereta kuda itu kini diparkir di mana? Soal itu tak perlu Kong Cu risaukan, sebab anggota perkumpulan kami akan segera mengabarkan tempat tersebut kepada kita bertiga. Di bawah petunjuk dari para anggota Kepang yang berada di sepanjang jalan, dengan cepat mereka bertiga telah berhasil menyusul kereta kuda tersebut. Yang bertindak sebagai kusir kereta adalah seorang nenek yang rambutnya telah beruban semua, wajahnya dingin dan kaku seakan-akan semua orang di dunia ini telah berhutang banyak kepadanya dan sampai sekarang belum dibayar. Kereta itu masih berada di jalan raya beberapa li di kota sebelah selatan, jelas penjagaan yang dilakukan pihak Kepang ketat sekali, beberapa puluh li di luar kota sudah berada di bawah pengawasan mereka. Walaupun jalan raya itu luas namun orang yang berlalu lalang sedikit sekali. Ketika mereka tiba beberapa puluh kaki di depan kereta tersebut, mendadak dari belakang sebatang pohon telah melompat keluar seorang anggota Kepang yang segera berbisik. Kereta di depan itulah sasaran kita, hati-hati dengan cambuk panjang dari si nenek itu dia telah melukai puluhan orang anggota perkumpulan kita. Cus Yauhang manggut-manggut, dia segera memperlambat langkahnya dan pelan-pelan maju ke depan. Dalam waktu singkat, kereta itu telah tiba di depannya. Sewaktu selisih jarak kedua belah pihak masih ada tiga-empat kaki mendadak kereta itu berhenti. Melihat jalan perginya dihadang orang si nenek yang berada di atas kereta itu menarik muka kemudian berkata dengan dingin. Bocah muda tampaknya kau telah bosan hidup. Tidak aku masih ingin hidup seratus tahun lagi, aku belum ingin mati apalagi dalam usiaku yang masih begini muda. Dengan sorot metu yang tajam nenek itu mengawasi sekejap seluruh tubuh Cus Yauhang, setelah itu tegurnya. Bila tak ingin mati mengapa kau menghadang di depan kereta kami? Aku rasa jalan raya ini bukan hanya khusus untuk dilalui kereta saja, manusia pun boleh melewatinya. Si nenek berambut putih itu segera tertawa dingin. Betul manusia pun boleh melewati jalan raya ini sahutnya, cuma kalau kau tidak berniat menghindari kereta, maka tubuhmu akan tergelas oleh roda-roda kereta. Oye aku mempunyai pandangan lain, aku rasa kereta ini belum tentu bisa menggelas orang sampai mati. Dengan gramnya nenek berambut putih itu mendengus dingin. Orang muda, apakah kau ingin mencobanya betul? Aku memang ingin mencobanya. Hei bocah cilik, tampaknya kau memang ada maksud untuk mencari gara-gara dengan kami. Nyonya tua, kalau kau beranggapan demikian, yaa. Apa boleh buat lagi? Tiba-tiba nenek berambut putih itu mengayunkan cambuknya dan segera diayunkan ke depan. Diiringi suara desingan angin tajam, cambuk tersebut segera menyambar ke muka. Siau Hang mendengus dingin, jengeknya. Hei nenek, kenapakah sembarangan melukai orang? Tangan kanannya segera diangkat dan menyambar cambuk panjang itu, kemudian dibetotnya keras-keras. Begitu cu Siau Hang membetot, ternyata nenek itu pun turut membetot sekuat tenaga. Jadinya kedua belah pihak saling membetot dan saling bertahan dengan sepenuh tenaga. Taas. Tiba-tiba cambuk panjang yang diperebutkan itu patah menjadi dua bagian. Menyaksikan kejadian itu, paras muka si nenek berambut putih itu segera berubah hebat, teriaknya, bocah keparat, rupanya kau memiliki kepandayan juga. Tampak tirai kereta sedikit bergoyang, tahu-tahu ada dua bintik cahaya putih meluncur keluar. Cahaya putih tersebut bukan saja datangnya amat cepat, lagi pula kecil sekali, sama sekali tidak membawa setitik desingan angin serang ampun. Sambil tertawa dingin cu Siau Hang segera berseru, inilah sebab dari kematian mereka. Sariaya berkata dengan cepat dia berkelit sejauh tujuh delapan dipadari posisi semula. Sinjut dan kuih meh yang ada di sisinya mendadak menyerbu ke depan sambil berteriak keras, aduh celaka, di tengah hari bolong kalian berani berbuat kejahatan hendak membunuh orang sembelari berkata, tubuh mereka telah mendekati kereta tersebut. Kembali bentak cu Siau Hang dengan suara keras. Tapi sayang terlambat selangkah, tirai kereta itu kembali tampak bergerak, sinjut dan kuih meh segera roboh terkapar di atas tanah. Cus Siau Hang yang menyaksikan kejadian itu segera berkerut kening, secara secepat kilat dia melompat ke depan ke kereta itu. Begitu sampai di depan kereta, pedangnya turut diloloskan pula dari sarungnya. Tampak cahaya tajam berkelebat lewat, tiga ekor kuda yang menarik kereta itu tiba-tiba kabur ke depan. Meski kudanya tetap kabur, ternyata keretanya masih tetap terhenti di tempat semula. Rupanya dalam kilatan cahaya pedang yang menyambar lewat tadi, Cus Siau Hang telah mematahkan tali pengikat antara seng kuda dengan kereta itu, sehingga dengan demikian tiga ekor kuda itu pun bebas dari belenggu. Belak aam, kereta yang berada di bagian muka segera terjatuh ke atas tanah. Gerakan pedang dari Cus Siau Hang itu cepat bagaikan sambaran petir tahu-tahu ujung pedangnya telah menuding kehadapan wajah si nenek berambut putih itu. Tapi gerakan tubuh dari nenek berambut putih itu pun cepat sekali, belum lagi pedang Cus Siau Hang menyambar tiba, orangnya sudah melayang dulu ke samping. Cus Siau Hang segera memutar pedangnya secepat kilat, taas, taas tirai yang menutupi ruang kereta itu tahu-tahu rontok ke atas tanah. Ternyata ia cukup cekatan, gerakan tubuhnya pun amat cepat, begitu tirai kereta terjatuh ke tanah, tubuhnya segera menjatuhkan diri ke belakang dengan gerakan jembatan gantung. Menyusui kemudian dia berjumpalitan beberapa kali dan menggelinding sejauh lima depa lebih, kemudian baru melejit bangun. Empat titik cahaya perak yang amat menyilaukan mata menyambar lewat di kalacu Siau Hang menjatuhkan tubuhnya ke belakang tadi. Entah senjata rahasia apa yang digunakan, ternyata sambaran senjata tersebut sama sekali tidak menimbulkan suara, begitu terkena korbannya segera roboh terkapar. C. U. S. I. A. U. Hang telah melejit bangun, kemudian sambil membalikan badannya menubruk ke arah nenek berambut putih itu. Dengan jurus pedangnya yang begitu aneh, belum sempat nenek itu menghindarkan diri, ujung pedang Cus Yau Hang telah menempel di atas tenggorokannya. Nenek itu menjadi tertegun serunya kemudian, Sekarang aku sedang marah, hawa nafse membunuhku. Sangat tebal, bila kau masih belum ingin mampus, lebih baik jangan semelarangan bergerak ancam Cus Yau Gong segera. Lepaskan dia tiba-tiba dari balik kereta bergema suara seruan yang amat merdu. Besar amat lagakmu dengus Cus Yau Hang dingin. Terdengar suara keleningan yang merdu, seorang gadis berbaju hijau yang berparas cantik pelan-pelan berjalan keluar dari dalam ruang kereta kuda itu. Dengan suatu gerakan yang cepat, Cus Yau Hang menotok jalan darah nenek itu dengan tangan kirinya, kemudian ujarnya dingin. Dengarkan baik-baik, kedua orang pembantuku telah terluka di tangan kalian, maka sekarang si nenek itu pun telah kulukai dengan ilmu totokan khususku. Nona cantik berbaju biru itu memperhatikan Cus Yau Hang sekejap, kemudian tersenyum ujarnya, telah terluka oleh suatu ilmu khusus. Aku ingin melihat, macam apakah yang disebut sebagai ilmu totokan khusus itu? Oh oh oh, jadi Nona bermaksud untuk mencoba apakah bisa membebaskan totokan tersebut atau tidak? Aku rasa ilmu menotok jalan darah yang berada di dunia ini hampir sama satu sama lainnya, aku rasa kata totokan khusus tersebut kurang tepat keret penggunaannya. Cus Yau Hang segera maju selangkah dan menahadang jalan pergi Nona cantik berbaju hijau itu, kemudian katanya dengan dingin. Nona kedua orang pembantuku itu telah terluka oleh senjata rahasia apa? Bukankah kau pandai mempergunakan ilmu menotok jalan darah khusus? Apakah tak bisa kau saksikan sendiri mereka telah terluka oleh senjata rahasia macam apa? Nona, senjata rahasia yang ada di kolong langit berjumlah ratusan macam banyaknya, bahkan memetik daum pun bisa dipakai untuk melukai musuh, sambaran. Bunga dapat membunuh orang, aku hanya bisa melihat kalau senjata rahasia yang Nona gunakan itu bukan terbuat dari besi biasa. Em, setelah ku dengar beberapa patah katamu itu dapat ku simpulkan kalau kau memang mempunyai sedikit pengetahuan. Mendadak Cus Yau Hang menukas dengan suara yang keras. Nona, berhati-hatilah kau. Tiba-tiba saja dia melancarkan sebuah tusukan pedang ke depan. Tampak cahaya tajam berkelebat lewat Nona cantik berbaju hijau itu segera terdesak mundur sejauh dua langkah. Dengan wajah kaget bercampur tercengang Nona cantik berbaju hijau itu segera mengawasi lawannya sambil berseru. Benar-benar suatu kepandayan yang hebat, ilmu pedang yang luar biasa. Kau terlampau memuji. Pedangnya kembali digerakan melakukan suatu tusukan ke samping, ujung pedang itu segera menyergap ke atas tenggorokan nenek berambut itu. Tahan, buru-buru Nona cantik berbaju hijau itu berseru. Ujung pedang itu segera berhenti hanya satu inci saja dari atas tenggorokan nenek itu. Apa yang hendak kau lakukan Nona berbaju hijau itu menegur? Apalagi? Tentu saja membunuh orang. Kau hendak membinasakan dirinya? Tanya Nona cantik berbaju hijau itu dengan wajah tercengang. Mengapa tidak? Baik atau buruk, Aku akan membuktikan kepadamu kalau aku memiliki kemampuan untuk membinasakan dirinya. Nona cantik berbaju hijau itu segera manggut-manggut, ujarnya kemudian. Aku sudah begini dewasa, sepanjang jalan kemari beratus-ratus li sudah kutempuh, tapi baru pertama kali ini kujumpai ada orang yang sanggup memaksa aku mundur dalam serangannya yang pertama, cuma sekalipun kau membunuhnya juga sama sekali tak akan bermanfaat bagi dirimu pribadi. Apakah Nona tidak berharap aku membunuhnya benar? Boleh saja, tapi aku pun berharap agar kedua orang pelayanku itu sadar lebih dulu. O-O-O, D-W-O-O. Tiba-tiba saja sikap si Nona cantik berbaju hijau itu berubah menjadi lemah lembut, sambil mengangguk dia menjawab. Baiklah, aku akan segera menolong mereka. Ia lantas membalikan tubuhnya dan berjalan menghampiri sinjut serta kuimah, kemudian berjongkok di sisinya. Kurang lebih seperempat jam kemudian, pelan-pelan dia baru bangkit berdiri. Ketika dia berjongkok tadi, punggungnya menghadap ke arah Cus Yau Hang, oleh karena itu Cus Yau Hang sama sekali tidak melihat dengan jelas apa saja yang telah dia lakukan. Akan tetapi, sewaktu dia bangkit berdiri kembali, lamat-lamat tampak air keringat membasahi wajahnya. Agak tergetar juga perasaan Cus Yau Hang menghadapi kenyataan tersebut, segera serunya. Agaknya Nona lelah sekali. Nona cantik berbaju hijau itu segera menghembuskan napas panjang, katanya. Apakah kau ingin menyaksikan sendiri senjata rahasia apakah yang telah melukai mereka? Dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghindari segala kemungkinan yang tak diinginkan, Cus Yau Hang mengangguk. Baik, akan ku saksikan sendiri senjata rahasia macam apakah itu. Pelan-pelan Nona cantik berbaju hijau itu menjulurkan tangan kirinya ke depan. Di antara telapak tangannya yang putih dengan ke sepuluh jari tangannya yang runcing dan ramping, tampak ada dua batang jarum yang tipis sekali masing-masing sepanjang lima hun. Cus Yau Hang telah memperhatikan benda itu dengan seksama, namun dan tidak berhasil mengenali benda apakah itu. Tahukah kau, senjata rahasia apakah ini? Tanya Nona cantik berbaju hijau itu kemudian. Cus Yau Hang menggelengkan kepalanya berulang kali. Belum pernah ku saksikan senjata rahasia semacam ini, tentu saja aku tidak dapat mengenalinya dia menjawab. Perlukah ku beritahukan hal ini kepadamu? Dengan senang hati aku akan membuka telingaku lebar-lebar. Benda ini bernama Tuan Hun Chi, Duri Pemutus Nyawa, di ujung senjata ini telah ku polesi dengan suatu obat pemati rasa, yang sangat kuat, itulah sebabnya barang siapa terkena senjata rahasia ini, dia segera akan jatuh tak sadarkan diri, sekalipun tampaknya mereka roboh terkapar, sesungguhnya belum mati, cuma saja benda itu akan segera menyusut. Begitu terkena aliran darah panas, satu jam kemudian sari obat tadi akan hancur menjadi berkeping-keping dan turut mengalir di dalam peredaran darah manusia, dua belas jam kemudian obat tadi baru akan menyerang ke dalam jantung, nah pada saat itulah seng korban baru benar-benar mati. Oh oh, betul-betul teramat keji. Sekalipun amat keji dan berbahaya namun seng korban sama sekali tidak merasakan penderitaan apa-apa, mereka akan mati dalam keadaan tidak sadar sama sekali. Benda apakah yang kau pergunakan untuk membuat duri pemutus nyawa ini, tanya Cus Yau Hang tiba-tiba. Selama hidup jangan kau harap bisa melihatnya, sebab benda itu terbuat dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang sangat aneh, semacam senjata rahasia yang bersifat alam. Cus Yau Hang berpaling dan memandang sekejap ke arah sinjut dan kuimah, kemudian katanya, kenapa mereka belum juga mendusin? Sekarang daya kerja obat itu belum luntur sama sekali, tapi dengan cepatnya mereka akan mendusin kembali. Apakah ilmu silat mereka akan menderita kerugian? Sama sekali tidak, sebab senjata rahasia yang bersifat alam ini hanya akan memabukan manusia saja, setelah sadar kembali, segala sesuatunya akan tetap seperti sedia kalah. Nona, asal mereka benar-benar tidak menderita kerugian apa-apa, maka aku pun tak akan mencelakai si nenek ini. Apakah kau yang bernama Cus Yau Hang tiba-tiba Nona cantik berbaju hijau bertanya. Benar. Tampaknya kau adalah orang yang sangat teliti Cus Yau Hang menghela napas panjang. Tampaknya Nona sangat memahami tentang diriku katanya. Jadi kau yang membunuh Kemji Kongcu benar. Tidak gampang ilmu silat yang dia miliki lumayan sekali dan lagi dia pun seorang yang cermat dan seksama. Persoalannya aku pun amat cermat dan lagi ilmu silat yang kumiliki pun lumayan juga, oleh sebab itu dia pun tidak beruntun dan mati di ujung pedangku. Oh oh oh. Tanda petik. Apakah Nona berhasrat untuk membalaskan dendam bagi kematiannya? Aku sama sekali tidak mempunyai rencana itu. Maka kau pun telah menyelidiki dengan jelas segala sesuatu tentang diriku. Tahu diri tahu lawan, setiap pertempuran baru bisa menang, tapi kenyataannya kau sama sekali tidak mengetahui apa-apa tentang diriku. Terhadap Kemji Kongcu pun tidak banyak yang ku ketahui. Kau terlalu percaya pada dirimu sendiri Nona terlalu memuji. Sementara itu Sinjut dan Kuimah telah bangun dan duduk. Cus Yauhang segera berkata, Kalian sudah terkena semacam senjata rahasia yang sangat aneh milik Nona ini, untung saja dia telah menyelamatkan kalian. Sinjut dan Kuimah saling berpandangan sekejap, kemudian katanya bersama, Kongcu lah yang telah menyelamatkan kami. Tak bisa dibilang aku yang telah menolong kalian, sebab bila Nona ini enggan turun tangan, terpaksa aku hanya bisa membalaskan dendam untuk kalian. Tiba-tiba terlintas hawa gusar di atas wajah Nona berbaju hijau itu, bentaknya dengan cepat. Cus Yauhang, kau mengatakan dirimu sanggup untuk membunuh aku? Paling tidak aku dapat membunuhnya dengan dingin Nona itu berkata lagi. Sekarang kau boleh menyingkir dari situ, aku hendak membebaskan jalan darahnya yang tertotok, kemudian. Tunggu sebentar, biar aku bertanya dulu kepadanya sampai jelas. Kemudian baru Nona demontrasikan keahlianmu untuk membebaskan dirinya dari pengaruh totokan. Kau sukar dihadapi, juga cerwetnya setengah mati. Cus Yauhang sama sekali tidak menggubris ucapan itu, dan mengerling sekejap ke arah Sinjut dan Kuimah, kemudian katanya, cobalah untuk mengatur napas, apakah ilmu silat yang kalian miliki masih utuh ataukah menderita gangguan besar? Sinjut dan Kuimah kembali saling berpandangan sekejap, kemudian dengan sangat berhati-hati mereka mencoba untuk mengatur pernapasan. Cus Yauhang dengan pedang terhunus bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan, sepasang matanya mengawasi gerak-gerik Nona berbaju hijau itu tanpa berkedip. Lebih kurang seperempat jam kemudian, Sinjut dan Kuimah baru menyelesaikan semadinya, setelah mendahampelan sahutnya. Kami sangat baik, ilmu silat yang dimiliki pun sama sekali tidak mengalami gangguan. Cus Yauhang segera menyingkir ke samping kemudian katanya, Nona, sekarang kau boleh mencoba untuk membebaskan jalan darahnya yang tertotok. Sistem penotokan jalan darah yang dipergunakan olehnya itu berasal dari kitab pemberian Sikusir Kuda Loliok, sebetulnya berasal dari perguruan manakah kepandayan itu, Cus Yauhang sendiri pun tak tahu. Tapi Cus Yauhang dapat merasakan bahwa kepandayan tersebut sama sekali berbeda dengan ilmu menotok jalan darah dari perguruannya. Nona berbaju hijau itu segera maju ke depan dan pelan-pelan berjongkok di atas tanah, setelah memeriksa keadaan yang dideritasi nenek berambut putih itu dengan seksama, secara beruntun dia melepaskan tiga buah pukulan di atas tiga buah jalan darah penting di tubuh nenek tersebut. Dengan sorot metu, tajam, Cus Yauhang mengawasi terus gerak-gerik tangan si Nona berbaju hijau itu, setelah dia matinya beberapa waktu, dia berkata, Nona, bila caramu membebaskan totokan tersebut keliru, kemungkinan besar akan berakibat jiwanya terancam bahaya maut, oleh sebab itu kuanjurkan kepada Nona, agar jangan keras kepala. Nona berbaju hijau itu sama sekali tidak berpaling, sepasang tangannya secara gencar menotok sekujur tubuh nenek berambut putih itu. Tampak keringat telah membasahi seluruh tubuh si nenek dengan derasnya, jelas dia memang merasakan suatu penderitaan yang luar biasa sekali. Kembali Nona berbaju hijau itu merubah gerakan tangannya, dari totokan kini berubah menjadi tepukan tiada hentinya dia menepuk seluruh badan nenek itu. Cus Yau Hang yang menyaksikan kejadian itu segera berkerut kening, dia seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi niat itu diurungkan. Mendadak secara berbareng Nona berbaju hijau itu menggerakkan sepasang telapak tangannya dan secara beruntun melepaskan tiga buah pukulan yang menghantam enam buah jalan darah penting di tubuh nenek tersebut. Nenek berambut putih itu segera menghembuskan napas panjang, pelan-pelan dia bangkit dan duduk. Nona berbaju hijau itu pun bangkit berdiri, sambil membalikan badan dan memandang sekejap ke arah Cus Yau Hang, katanya. Benar-benar sangat hebat, rupanya kau telah menotok KHI kempat mahnya. Benar, memang jalan darah pada KHI Heng Petmeh yang telah kototok, tapi toh akhirnya berhasil juga Nona bebaskan. Tapi kau telah membuang banyak waktu, juga membuat Popoh harus merasakan penderitaan yang cukup lama. Yaa, apa boleh buat, terpaksa aku harus berbuat demikian, siapa suruh Nona terlalu keras kepala? Nona berbaju hijau itu tertawa hambar, katanya kemudian. Untung saja Cia Popoh memiliki dasar tenaga dalam yang baik, sedikit penderitaan tersebut masih sanggup dia tahan. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Ilmu totokan jalan darah semacam ini tampaknya bukan berasal dari pergurua ribu Hek Bun. Apapula sangkut pautnya antara hal ini dengan Niri Nona? Dari mana kau pelajari ilmu menotok jalan darah tersebut? Kenapa? Apakah hal ini pun ada sangkut paut nefa dengan dirimu? Betul, besar sekali sangkut pautnya, sebab ilmu menotok jalan darah yang kau gunakan itu bukan kepandaian silat dari daratan Tionggoan. Agak tergetar juga perasaan Cus Yauhang setelah mendengar perkataan itu, segera pikirnya. Mungkinkah ilmu silat yang ku peroleh dari kitab tersebut bukan ilmu silat dari daratan Tionggoan? Terdengar Nona berbaju hijau itu berkata lagi. Cus Yauhang apa hubunganmu dengan Tian San Siang Khoai, sepasang manusia aneh dari Tian San? Tian San Siang Khoai? Benar. Aku belum pernah bertemu dengan mereka. Ilmu menotok jalan darah yang kau pergunakan itu merupakan ilmu khas milik Tian San Siang Khoai. Bila kau tak pernah mengenal dengan mereka, kenapa kau gunakan kepandaian silatnya? Ilmu silat yang berada di dunia ini sumbernya adalah satu, sekalipun ilmu menotok jalan darah yang ku pergunakan mempunyai kemiripan dengan ilmu menotok jalan darah Tian San Siang Khoai. Toh bukan berarti Tian San Siang Khoai yang mewariskan kepandaian tersebut kepada ku. Nona cantik berbaju hijau itu termenung beberapa saat lamanya, kemudian dia berkata. Sekarang, aku sudah mempercayai satu hal yakni kau memang sanggup untuk membunuh Keng Ji Kong Chu. Dalam kenyataan Keng Ji Kong Chu memang tewas di tanganku, tapi entah hubungan apakah yang terjalin antara Nona dengan Keng Ji Kong Chu. Kalau ku katakan, maka akan terjadilah suatu akibat yang benar-benar menakutkan. Oh yaa. Tapi jika kau bersikeras ingin mendengarnya, dengan senang hati akanku sampaikan kepadamu. Apa yang bakal terjadi akhirnya akan terjadi juga, sekalipun aku tak bersedia mendengarkan juga tak bisa merubah kenyataan ini. Betul bukan? Hanya ada satu hal yang berbeda, bila kau tidak tahu, mungkin saja kami akan melewatkan kesempatan hal ini dengan begitu saja, bila kau sudah tahu. Terpaksa kami akan membuat perhitungan denganmu sampai impas, sekarang kau boleh memilih sendiri. Aku pikir lebih baik aku memilih untuk mendengarkan dengan dingin Nona berbaju hijau itu segera berseru, Chu. Xiao Hong, apakah kau bersikeras ingin tahu? Benar. Aku tak pernah menyukai suatu pekerjaan yang membingungkan, maka harap Nona bersedia untuk menjelaskan. Dengarkanlah baik-baik Ken Ji Kong Chu adalah suhengku, juga merupakan bakal suamiku, setelah kau membunuhnya, pantas tidak bila aku membuat perhitungan denganmu. Pelan-pelan Chu Xiao Hong mengangguk. Yee, memang sepantasnya kalau membalaskan dendam baginya. Bagus sekali, dan sekarang aku hendak membalaskan dendam bagi kematiannya. Oleh karena itu sepanjang jalan kau melakukan pembantaian, membunuh banyak sekali anggota Kepang. Kau toh bukan anggota Kepang, apa sangkut pautnya persoalan ini dengan dirimu? Suatu pertanyaan yang bagus sekali, ketika Ken Ji Kong Chu membawa para pendekar pedang macan kumbang hitamnya menyerang perkampungan Inguat San Cheng dan membunuh peluhan orang anggota Bu Hek Bun kami, apakah hal ini tiada sangkut pautnya dengan diriku? Nona berbaju hijau itu tertegun beberapa saat lamanya, kemudian menyaut. Tentu saja ada hubungannya. Nona, tampaknya kau adalah seorang yang tahu peraturan. Aku memang selalu tahu aturan. Kalau tahu aturan, pembericaraan jadi lebih gampang untuk dilakukan lebih jauh. Nona berbaju hijau itu menghembuskan napas panjang, tukasnya tiba-tiba. Perhitungan tersebut lebih baik tak usah kita perhitungkan lagi, sekalipun hendak diperhitungkan juga tak berakal menjadi beres. Maksud Nona, kali ini aku datang sendiri kemari sesungguhnya hanya ada satu maksud saja. Membalaskan dendam bagi kematian calon suamimu tukas Cus Yau Hang tiba-tiba. Bila kau berkata demikian, maka ucapanmu itu tak bisa dianggap salah, cuma selamanya aku sulit untuk menerangkan dulu duduknya persoalan sampai jelas, perlu. Kau ketahui perkawinanku dengan Kenji Kongcu baru disetujui oleh angkatan tua, sedangkan aku pribadi sama sekali belum memberi jawabannya. Kenapa? Sebab dia sangat romantis, aku pernah dengar orang berkata, dia adalah seorang lelaki hidung bangor, yang paling gemar men perempuan. Oh oh oh? Tentang soal ini, apakah kau juga tahu? Tidak begitu jelas jawab Cus Yau Hang sebab aku tidak lama bertemu dengan Kenji Kongcu. Sekarang dia telah mati, peduli aku datang dengan kedudukan sebagai apa, sudah sewajarnya bila aku balaskan dendam bagi kematiannya. Betul. Sekarang kau masih ada pesan terakhir apa yang hendak kau tinggalkan? Cus Yau Hang. Pesan terakhir sih tak ada, cuma aku ingin mengadakan suatu perjanjian dengan Nona. Baik, katakanlah, asal bisa kukabulkan pasti, tak akan kutampik. Di dalam pertarungan yang bakal berlangsung nanti, hanya melibatkan kau dan aku saja, bila aku mati, dendam sakit hati Nona sudah terlampiaskan, maka kau pun tak boleh mencari anggota Bu Hek Bun yang lain untuk membuat perhitungan. Tapi bila aku yang mati pasti ada orang yang datang mencari dirimu lagi. Bila aku membunuhmu, maka keadaannya bertambah berlarut-larut, terpaksa aku pun akan bertahan terus sampai mati. Nona berbaju hijau itu menghela nafas panjang, katanya. Padahal belum tentu benar demikian, Kenji Kongcu telah membunuh kalian orang-orang Bu Hek Bun, bukankah kalian tetap mencarinya untuk membalas denam? Bila aku membunuhmu, aku rasa pasti ada pula orang-orang yang akan datang mencariku untuk membuat perhitungan. Kerajaan ada wet hukum, dunia persilatan ada peraturan, bila seorang telah melanggar hukum, dia sudah sepantasnya kalau dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat, Tapi bila seorang telah melanggar peraturan dunia persilatan, bukankah dia pun harus menerima hukuman yang setimpal pula dari para jago persilatan sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan? Kau maksudkan Kenji Kongcu memang sudah sepantasnya mati? Benar Kenji Kongcu telah membunuh puluhan orang anggota Bu Hek Bun, diantaranya terdapat beberapa orang perempuan dan pelayan yang sama sekali tak mengerti ilmu silat, coba katakanlah apakah dia pantas untuk mati? Nona berbaju hijau itu termenung sejenak lalu katanya. Meskipun dia pantas untuk mati, itu kan dipandang. Menurut sudut pandanganmu sendiri, mengapa aku tidak memikirkannya pula dari sudut pandanganku? Kalau berbicara dari sudut pandangan itu, tentu saja keadaannya berbeda, kau seharusnya membalaskan dendam baginya, seringkali budi dan dendam pribadi bisa. Membunuh keadilan dan kebenaran, aku yakin 80% umat manusia yang berada di dunia sekarang, mempunyai kera berpandangan seperti Nona. Nona berbaju hijau itu segera tertawa, katanya kemudian. Cus Yau Hong, tampaknya kau adalah seorang yang sangat memakai aturan dalam pembicaraan maupun tindakan. Terlalu banyak aturan yang berlaku dalam dunia persilatan, hal ini dikarenakan aturan-aturan tersebut dipandang orang dari sudut pandangan yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, tapi hal yang sebenarnya hanyalah satu, itulah sebabnya seringkali akan muncul banyak teori dan keadaan yang beraneka ragam. A-A-A-I, lebih baik tak usah kita bicarakan tentang masalah-masalah tersebut, sekarang kita membicarakan persoalan di antara kita sendiri saja. Silahkan Nona berbicara, aku akan mendengarkannya dengan penuh seksama. Aku hendak membalaskan dendam bagi kematian Kenji Kongcu. Nona, aku pun tak akan membiarkan diriku dibunuh tanpa melawan, di antara kita berdua tampaknya harus melakukan suatu pertempuran yang paling seru. Ya, benar, karena sudut pandangan maupun teori yang dipegang masing-masing pihak saling bertolak belakang. Betul kita memang memandang persoalan itu dari sudut pandangan masing-masing pihak. Pelan-pelan Nona berbaju hijau itu mengangguk, katanya kemudian. Kau menggunakan pedang? Betul, senjata apa yang Nona pakai? Senjataku berada di dalam sakuku. Bila mana saatnya untuk digunakan sudah sampai, sudah pasti akan kugunakan secara otomatis. Maksud Nona, kau hendak menerima beberapa jurus seranganku dengan tangan kosong. Benar, silahkan kau turun tangan. Cus Yau Hang termenung dan berpikir sejenak, setelah itu sahutnya dengan cepat, baik. Aku akan menuruti perkataanmu itu. Sebagai seorang pemuda yang bebas dan tak suka terikat, dia memang tidak begitu ambil terduli terhadap segala persoalan yang tetek bengek, Maka begitu selesai berkata pedangnya lantas diputar dan melancarkan sebuah tusukan langsung ke depan. Dengan cekatan Nona cantik berbaju hijau itu miringkan badannya ke samping mendadak sambil membalikan badannya dia menerjang maju ke muka. Dengan cepat tangan kanannya diayunkan ke muka menotok jalan darah yang berada di lengan kanan. Cus Yau Hang terperanjat, dengan cepat dia mundur beberapa langkah ke belakang, pedangnya segera diputar dan balas membacok ke pinggang musuh. Gerakan tubuhnya ini tidak terhitung terlampau cepat cuma rasa takutnya terhadap senjata tajam tidak besar dan lagi care penggunaan waktunya jitu sekali, Itulah sebabnya serangan gadis itu menjadi hebat dan lihainya bukan kepalang. Nona berbaju hijau itu tertawa ringan, sekali lagi dia maju ke depan untuk mendesak, Sebuah tendangan segera diayunkan menyepak pergelangan tangan kanan anak muda itu. Dengan kening berkerut Cus Yau Hang segera berpikir, budak ini benar-benar tidak mauinya nyawanya lagi. Aku mesti memberi sedikit pelajaran kepadanya. Gerakan pedangnya yang sedang menyambar ke depan itu segera diarahkan untuk menyerang lutut si Nona tersebut. Di mana pedangnya itu bergerak, dengan telak bersarang telak di tubuh lawan sehingga terdengarlah suara benturan yang memekikan telinga. Cus Yau Hang agak tertegun. Kiranya tendangan yark dilancarkan oleh Nona cantik berbaju hijau itu dengan tepat sekali berhasil menendang pergelangan tangan kanan si anak muda itu. Akibat dari tendangan itu, pedang di tangan kanan Cus Yau Hang segera mencelat ke udara dan terlepas dari genggaman. Sambil tertawa Nona cantik berbaju hijau itu berkata, Cus Yau Hang sekarang kau tidak berpedang lagi, terpaksa kita harus melanjutkan pertarungan ini dengan tangan kosong melawan tangan kosong. Cus Yau Hang maju ke depan, kemudian tegurnya. Nona, apakah di balik pakaianmu tersimpan tameng besi? Coba kau lihat apakah aku mirip seseorang yang mengenakan tameng besi di balik pakaianku? Paling tidak aku dapat membedakannya dengan pasti, Nona bukan mengandalkan tenaga hikang untuk menyambut bacokan itu. Tapi toh aku tidak seharusnya memberitahukan kepadamu apa alasannya bukan? Mendadak dia maju sambil melepaskan serangkaian serangan gencar, semua gerak serangannya itu dilancarkan dengan kecepatan seperti terbang. Ilmu silat yang dimiliki gadis itu lihai dan aneh, mendatangkan semacam tenaga desakan yang besar sekali, untung saja ilmu silat yang dimiliki Cus Yau Hang pun beraneka ragam, setiap kali keadaannya terdesak dan jiwanya terancam marah bahaya, dia selalu melepaskan sebuah serangan yang aneh sekali.